Wow, bar harga murah, suka, kan gitu Tapi dibalik itu, dia akan meresahkan kepada yang lain Karena bagaimanapun juga, bagaimanapun juga itu cara memandangnya akan berbeda Memandangnya akan berbeda, contohnya kan mau tadi Misalkan, misalkan beras 1 kilo 1.000 rupiah Petani akan menjerit, akan nangis Karena dia setiap pagi, setiap pagi itu dia mencangkul, mengiris, cara ngasih pupuk Dan memang beras hanya laku, paling gabahnya laku 500 rupiah Gabahnya, lah berasnya cuma seribu Beras seribu kan berarti gabahnya paling 500 rupiah Petani menangis, petani dirugikan, tapi rakyat diselengek Tapi dibalik seadanya, seadanya besok beras 1 kilo 1 juta Atau bensin 1 kilo 1 juta Atau mungkin gas LPG 1 kilonya 1 juta Ibu-ibu akan pengaruh, bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak akan marah Caranya anak mitra taku itu dari segi pandang mana Jadi kadang itu orang menilai itu memang satu titik Jadi sulit Kita mikir berkeluarga saja sulit Apalagi mikir negara Negara kan lebih besar Mau butuhnya juga besar Dan ini salah satu contoh aku sih, gak orang negara Tapi minimal, aku selalu berpikir untuk Mesti ada pengorbanan Ada pengorbanan, ada yang dikorbankan Sama seperti saat kita corona seperti ini Corona seperti ini, rakyat merasa terkorban Rakyat maksudnya yang tidak punya gaji utuh Kayak kalau gini kan Kita bersuak, bera swasta Kita gak bisa bergerak, kita gak bisa makan Kita gak bisa bekerja Karena dibatasi kehidupannya Kita gak boleh ke sana kemari Dibatasi jam malam dan lain-lain Memang kita rugi Memang, nah itu salah satu contoh Jadi hikmai itu kita harus lihat Antara A dan B tidak bisa sama Jadi nih, orang menilai dari satu sisi Itu tidak bakal ketemu Sama lah kita nilai seperti gini Corona Corona itu bagaikan kentut Kok bisa? Kentut itu kan gak terlihat Gak tau pak? Gak terlihat tapi bau Tapi kalau kita bau kentut, pasti kita tutupi Walaupun kentut itu tidak beracun Kentut itu kan tidak beracun Kita ada orang kentut, hati tutupi Kita kadang marah ada orang kentut di sebelahnya Corona Di sebelah kita, kita tidak tahu Sama-sama gaib Sama-sama tidak terlihat Kentut juga gaib Tapi kita bau Bisa merasakan Corona juga gaib Karena kita tahu-tahu kita sakit Tahu-tahu kita sakit Nah, seperti itu Jadi makanya kadang negara Membatasi gerak-gerak rakyatnya dan lain-lain itu ada betulnya Cuman kadang rakyat juga merasa dirugikan Jadi serba bingung Jadi seperti kentut itu membingungkan Gak terlihat Tapi baunya gini Tapi antara corona dan kentut itu berlainan Lain halnya seperti ini Kalau dulu Ada orang kentut ditutupi Kalau sekarang tidak peduli kentut maupun tidak Setiap orang disuruh pakai masker Kan gitu Karena Mengantisipasi Corona Kan gitu pak Ini kena Ngomong-ngomong sendiri lah Ngomong-ngomong sendiri Tapi kita Ya kayak jenengan Ini posisinya kan Nah mungkin cari uang sulit dan lain-lain Ya mungkin Bukan jenengan dok Saya sendiri atau mungkin teman-teman yang lain Merasa Mencari uang sulit Saya juga merasakan Untuk keluarga dan lain-lain Nah tapi Intinya seperti itu Dari segi pandang Dari mana Kita itu Melihat Jadi kadang-kadang Sama Seperti rakyat Rakyat melihat si pemimpinnya Pemimpin ini gini-gini Dia dilihat dari segi pandang mana Dia beranggapan untung Dia bilang baik Tapi kalau dia dirugikan Dia merasa tidak baik Paham ya jenengan Contohnya gini Misalkan jenengan menguntungkan saya Misalkan jenengan menguntungkan saya Saya menjual barang kepada jenengan Dengan harga tinggi Saya mesti Jenengan tak agak baik Karena menguntungkan Tapi misalkan Aku punya barang Jenengan tawar serendah-rendahnya Karena kalian Jenengan tidak bisa menjual Kepada orang lain Dengan harga tinggi Kan merugikan saya Saya merasa rugi Sama loh orangnya satu Tapi Dimana yang dianggap menguntungkan Itu dianggap baik Dimana yang tidak pernah menguntungkan Itu dianggap merugikan tidak baik Jadi Menurut aku segi pandang mana Dia orang itu memandang Jadi tidak mesti Jangan memandang itu satu sisi Contoh Contoh Sekiranya kita Contoh Pak Dulu saya pernah mendapat uang Dengan jumlah banyak Di tas panter itu Tas panter kan banyak Jaman dulu itu 36 juta Sudah banyak Karena kan Jaman dulu belum ada uang 100 ribu Adanya uang 10 ribu Paling besar Saya dapat uang Saya dapat uang Nah hitung itu 36 juta Nah Saat itu Aku seneng Karena saya dapat Tapi kan juga aku berpikir Iya ini Yang kehilangan Dia kan akan rugi Akhirnya saya tunggui Saya tunggui disitu Sampai ada dua jam lebih lah Saya tunggui Saya masih pakai sepeda motor CB saat itu Tak tunggui Itu kan di warung Pak Jadi makan di warung Orang membawa tas Orang membawa tas Ketinggalan Warung itu tutup Warung itu tutup Tasnya ditaruh di luar Nanti kalau ada orang ambil Ini tasnya orang Pas tak buka Uang Tak tunggui Seandainya aku curang Uang tak bawa pergi Sudah aman Aku dapat 36 juta Tapi aku nunggui Aduh dua jam lebih ya 36 Dua jam lebih saya tunggui Akhirnya orang itu datang Datang Truck Truck gitu loh Truck kayak Ibu-ibu sama naik truck Kita kelihatan Seperti bakul bawang putih Atau apa Saya lupa Pokoknya bakul Bakul mau menyitarkan ke pelabuhan Atau gimana Saya tidak tahu Dia mana Mora Mora Tas itu kan tak tutup Jaga Dia tanya Mas warungnya Sampu tutup Sudah Sampu tutup Waduh tasnya keluar ketinggalan Tasnya panter Dia tak buka Ini ibu Berarti isinya uang Dia 36 juta Hitung Itu 36 juta Saat dia Mendapat uang 36 juta itu Dia langsung pergi Aku tanpa Tanpa diberi upah Apa dalam hatiku Keadaan Kondisiku Kondisi Saya pada saat itu Sakit Saya punya anak yang sakit Saya membutuhkan obat Untuk anak saya Kan berpikir aku Aku kok gak dikasih upah Padahal aku sudah berbuat baik Akhirnya keimanan kita kurang Turun Tapi habis itu Aku juga berpikir juga Jangan-jangan Seorang ibu itu Tidak uangnya pribadi Tengan Bro saya Ngerokok-rokok Akhirnya ibu itu terkembali Dia bilang Mas ini Saya tidak bisa memberi upah Karena Ini uang setoran Bos saya Saya ini Adik iparnya Kakak Ini kakak ipar Ini punya kakak ipar Saya karyawannya kakak ipar Jadi saya tidak bisa memberi upah Saya punya uang 180 ribu Buat dinengan Pribadi Saya tidak usah Tidak usah Tidak usah Tidak usah Uang itu bukan uangnya Saya rikawan Nanti dikira Saya medit Karena uang saya Hilang segini Terus dipanggil Kisopire Ini Diharti terangkai Ini-ini Tidak uang sedih Oh saya percaya Saya juga Sudah Percaya Tidak Tidak Percaya Aku Orangnya bilang Itu Saya sudah Percaya Saya tidak bisa memberi upah Tidak apa-apa Saya akan dibutuh Oke Walaupun dalam arti Saya Saat itu Aku tidak dikasih upah Tapi kan aku Juga berpikir Nah aku Kalau aku yang kehilangan Uang seperti itu Bagaimana Kan gitu Apalagi seandainya Saya buruh Saya buruh kok Menghilangkan uang Bos saya Nanti kan aku Kena masalah Dikiru Mencuri dan lain-lain Paham apa Yang gue maksud Jadi kadang-kadang Kita itu Melihat dari segi Padang mana Sama Sama seperti gini Yang saya Seandainya saya Saya ini Jendengan Jendengan ini Bos besar Tepatnya mobil mewah Jendengan Misalkan itu Di jalan raya Ada uang 100 ribu Padahal uangnya Jendengan meliaran Bahkan triliunan Tidak mungkin Jendengan ambil pak Jendengan naik mobil Misalnya ada perempatan Uang 100 ribu Buat apa uang miliaran Tapi saya ini Misalkan Saya ini orang miskin Hanya-hanya Sepeda Bahkan mungkin Berjalan kaki Kalau lihat Uang 100 ribu Gimana Kita ambil Padahal kita Tidak punya uang Sama sekali Atau mungkin Punya uang Cuman 5 ribu Saya lihat Uang 100 ribu Di jalan Saya ambil Keimanan saya Itu akan kurang Orang yang miskin Orang yang kekurangan Pasti imannya Akan berkurang Itu pasti Orang yang fakir Itu mendekati Kekufuran Itu pasti Makanya Diperlukan itu Orang muslim Kalau bisa Mampu Bukan berarti kaya Mampu Seperti Melakukan Rukun islam Kan itu Rukun islam kan Yang kelima Kayak ini kan Bulan puasa Kan juga tetap Sahadat Sholat Yakat Puasa Naik haji Pergi haji Kalau mampu Makanya Pergi haji pun Kan kalau mampu Kalau kita punya uang Tapi kan tetap manusia Orang Seperti kita kan Dituntut Untuk mampu Kita dituntut Untuk pergi haji Kan harus kita Mampu Kalau kita Punya uang Atau diri kita Mampu Batin mampu Dananya mampu Baru kita bisa beri angkat haji Jadi Rukun iman yang kelima Rukun islam yang Maaf Rukun islam yang kelima Itu kan pergi haji Jadi manusia harus dituntut Kalau bisa Namanya rukun Rukun sama wajib kan Lebih tinggi rukun Rukunnya Jadi rukun Itu didahulukan Daripada wajib Rukun mbak Tapi apabila kita Mampu Kan gitu Jadi kita itu Kadang-kadang Bingung Kehidupan bingung Kadang kita kepengen Seperti ini Tapi pandangan kita Gini Karena Nah disitulah Kita akan Masa 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 Seperti yang Dapat bantuan Cintuk bantuan Semenang Hp Jokowi Yang tidak dapat Orang adil Lah gak adil Seperti itu Sama negara Memberi bantuan Kepada masyarakat Yang dapat Dia suka Yang gak dapat Loh gak adil Ini Ini Uangnya Cara menilainya Berbeda Sedangkan Yang membagi Akan bingung juga Ini saya bagikan Pada siapa Orang salah bagi rata Nanti kalau tak bagi rata Nanti ada yang protes Wah aku gak mampu Waduh bagi rata Aku harus lebih banyak Tapi nih gak Tak bagi Tak pilih Satu 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 Tak pilih Ada yang tidak terpilih Saya merasa menilai Dia mampu Saya nilai Gak tak kasih Dia kadang marah Wah Kalau masalah Pembagian Merasa miskin semua Tapi kalau kita beramal Merasa kita juga Miskin Juga Kan gitu Kadang sulitnya itu Di dalam kehidupan Seperti itu Jadi semestinya Ya Dipikir sampai lah Tentang corona Seperti ini Ya kita Melaku Melakuin lah Intinya kita itu Terusaha Intinya kan Supaya Dalam kehidupan itu Kita sementing Ya keimanan Kita terusaha Untuk Menghidupi Keluarga Paham ya Pak Kurang lebihnya Seperti itu Jadi Ya gimana lagi Memang Keharusan seperti ini Kita ingin tinggal Adukan Memang Sudut pandang itu Seorang pemimpin Seperti bantuan Yang dibantu Merasa senang Adil Yang tidak Protes Betul Ya Pak Pimpin Tidak mau bagi Tidak bisa Itu kades-kades Pada Iya Sama Sama negara Seperti ini Negara ini Menaikkan pajak Juga Rakyat Kasian Tapi kalau Tidak dinaikkan Mungkin negara Tidak ada Pemasukan Sama seperti Kita di jalan Kita di jalan raya Seadanya jalan raya itu rusak Belugong-belugong Atau lampu Lampu di pinggir jalan itu mati semua Pasti nyalahkan negara Nah negara Jalannya rusak Lampu-lampu pada mati Tidak dirawat Gini-gini Tapi kalau dia suruh bayar pajak Enggak Itu kan salah Harusnya tetap dia bayar pajak Semampunya dia bayar Kan itu Contohnya seperti itu Harus bayar pajak Zaman Kerajaan pun sama Kerajaan kan Bayar upeti Upeti dikasihkan kepada raja Untuk kehidupan rakyatnya Sama di dalam negara saat ini Saya rasa seperti itu Saya sih tidak pernah jadi pemimpin Tapi saya juga punya pemikiran seperti itu Kurang lebihnya Lah tidak usah kita mikir Banyak-banyak Wah aku seandainya mikir Jamaahku yang ngaji Majelis taklimku yang ngaji Itu kan juga bermacam-macam Di dalam kehidupannya Ada yang minus Ada yang cukup Ada yang tidak Seperti itu kan Kita berpikir seperti itu Jadi intinya Ya Semampunya Semampunya Kita jalani apa adanya Itu ya Pak Jadi saya lanjut nominom Terima kasih Terima kasih